assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwira usaha guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys masalah budidaya jamur tiram yang belum subscribe atau baru ke channel insan selalu insan sarankan untuk di subscribe dulu guys dinyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru pembahasan masalah budidaya jamur tiram oke guys jadi udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol santai ya guys ya ini insan berada di teras rumah nih guys ya ini teras rumah ini dan sekaligus tempat inkubasi insan ya guys ya buat yang mau pesen backlog ayo undang di check out ya guys ya undang di cek ranjang kuningnya langsung di check out untuk yang berada di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya ya guys ya jadi tema video pada kesempatan kali ini insan mau mengangkat sebuah masalah kontaminasi masalah kontaminasi yang ya sebenarnya insan sangat langka sih ya guys ya menemukan kejadian yang seperti ini nah disini guys sudah insan sortir ini dua udah insan rehabilitasi ya guys ya udah diperbarui ini maksudnya nah jadi kontaminasi seperti apa bang ini dia guys ini kontaminasi berwarna hitam kalau teman-teman ada yang mungkin punya ilmunya punya penjelasannya lebih detail dan lebih mantap bisa tulis di kolom komentar ya guys ya karena insan sendiri ilmunya ataupun penjelasan tentang si kontaminasi kontaminasi ini juga kurang begitu banyak ya guys ya kurang begitu paham nah jadi ini teman-teman bisa lihat ini kontaminasinya jamurnya berwarna hitam guys ya yang biasanya kalau di bagian sini itu biasanya warna hijau nah jadi kalau yang kali ini tuh warna hitam guys nah ini ini satu botol botol F2 ya guys ya dalam artian dalam satu wilayah ataupun satu kali inokulasi dan satu botol jadi kalau insan mengamati nah ini misiliumnya jalan ya guys ya ini dibawa jalan ini jalan ini jalan ini jadi kontaminasinya seperti itu jadi sebenarnya sih nggak masalah tapi kurang enak aja lah ditengok ya guys jadi mau insan buang nah ini guys udah insan congkel ya guys ya pakai sendok ini jadi awalnya cara mengatasnya itu kita buka kertasnya kita bersihkan nah bagian-bagian yang hitam ini kita ambil-ambil karena misiliumnya dia udah jalan nggak apa-apa cuman lebih untuk mempertajem dan memperkuat bibitnya di sini insan tambahkan bibit baru guys jadi bibit baru ini tujuannya untuk ya supaya dia perambatan misiliumnya nggak kalah cepat lah sama yang lainnya itu yang di sana ya karena kan induannya bisa dibilang ini induannya kita buang ya guys ya ataupun kita ambil nah jadi ini dia itu cara mengatasnya yang pertama kemudian yang kedua kalau misalkan misiliumnya nggak jalan mungkin ya teman-teman bisa bongkar aja kalau udah dibongkar ya teman-teman bisa steam lagi bungkus lagi dan segala macamnya lah ya guys ya kalau misiliumnya nggak jalan tapi kalau misiliumnya jalan di sini nah ini ini kan sebagian ini nggak jalan ya guys ya tapi di sini sebagian ini ada yang jalan nah ini walaupun masih tipis makanya disasarankan kalau misalkan masih bisa diselamatkan dia hanya bagian atasnya sini aja kita ganti bibit aja dulu coba ganti bibit gimana perkembangannya selama satu minggu kalau misalkan nyusul baru kita ya kita biarin aja tapi kalau nggak ada perkembangannya ya baru kita bongkar guys nah seperti itu kemudian buat penyebabnya nih guys ya buat teman-teman yang tahu penyebabnya bisa tulis di kolom komentar di bawah kita berbagi ilmu ya guys ya kita bagi-bagi ilmu sama-sama karena kalau dari bibit nah kalau dari bibit ya nih ya dalam satu botol itu kan insan jadi 25 ya 25 backlog atau 30 backlog gitulah nah sementara ini yang terkena kontaminasi hitam hanya 369 backlog di sana itu semua bersih ya guys Alhamdulillah 95 persen ataupun 97 persen lah oke ya guys ya hanya yang ini ada kontaminasi hitam nah jadi kalau dari bibit udah otomatis sekitar 30-an backlog lah ataupun 25 backlog lah minimal yang terkena seperti ini tapi ini hanya 9 backlog ada kemungkinan ini bukan dari bibitnya jadi dari apanya itu bang kita lanjut ke halaman depan guys nggak kita lanjut terkena seperti ini oke